iya Selamat siang teman-teman kembali lagi di channel Wandi jadul asal bajarmasin iya seperti janji saya tadi kita akan mereview handphone jadul juga teman-teman ini tapi jadul rasanya baru jadul rasa baru ini jadi ini ceritanya handphone dengan merek Everkos Android A75A nah sekedar buat info Everkros ini kualitas handphonenya sejajar dengan 8 teman-teman dulu rilisnya kalau tidak salah itu 2000-2013 teman-teman kalau enggak salah 2013 merek Everkos hatpan mulai rame membuat produk-produk handphone tapi yang saya bingung kelihatannya merek Everkros di tahun 2021 ini Hai kayaknya sudah berkurang teman-teman Nah jadi kalau teman-teman ada yang tahu Everkros atau pabrik Everkros ini masih ada atau produknya masih keluar teman-teman bisa tulis di komentar teman-teman jadi ini maaf kalau saya tanya-tanya ini bukannya ini kan saya orang rumahan cuman kayaknya di tahun 2001 akhir ini 2021 akhir handphone Everkros ini berkurang teman-teman iklan-iklannya hanya di televisi nah makanya saya kurang yang saya review ini adalah Everkros yang dulu terlaris teman-teman nah kita balik coba nah Hai jadi ini salah satu handphone Everkros Android nah handphone Everkros Android yang terlaris di jamannya teman-teman nah sebelumnya kita bongkar dulu nah ini cash-cashan ini kalau saya jualan gitu cash-cashan nya baru jadi akan pokoknya ya yang sebisa-bisanya kita menyediakan yang terbaik buat yang beli handphone nah ini tampak belakangnya teman-teman Everkros A75A nah ini ini second teman-teman ini bukan handphone baru Nah jadi ini second second kita matikan dulu ya teman-teman ya ini handphone Everkros second cuma rasa baru masih bening nah kenapa bisa begini nah ini ceritanya di paket penjualan dulu paket penjualan baterainya gembong Hai baterainya gembong nah jadi karena sangat susah mencari baterainya Ayo kita baca dulu Everkros A75A bintang ini handphone Everkros yang sudah dilengkapi dengan ini bisa 2 3G 2 kartu ini sim besar bisa sim kecil dan memory card A75A nah ini kalau dulu kalau Samsungnya harganya lima juta teman-teman Hai jadi kalau handphone Cina sejenis sejenis gini paling satu juta sudah dapat ini speknya sama seperti kalau kita beli Samsung zaman dulu itu Samsung Note 2 nah kebetulan nih saya ada nih nah nah perbandingannya sebentar teman-teman ya ini saya bersihkan dulu biar teman-teman enak lihatnya pas ada teman-teman di samping ini tiba-tiba ada nah kalau zaman dulu kita beli handphone kalau merek Samsung ini ini harganya lima juta teman-teman kalau merek Samsung ini RAM nya 2GB juga RAM nya 2GB sama-sama RAM 2GB nah jadi kalau dulu kalau kita kita budgetnya kurang kita bisa ke handphone Cina jadi RAM nya sama 2GB cuma seperti yang saya katakan kemarin kekurangannya handphone Cina itu terletak di di baterai dan di ini kita tutup ya teman-temannya dan di layarnya bukan AMOLED cuma kalau mesinnya teman-teman mesinnya sama kurang lebih RAM nya sama nah jadi nah nah cantik kan teman-teman ini handphone hypercross terlaris terlaris di jamannya A75A nah cantik kali cantik kali nah kalau bahasa Malaysianya cantik kali Oh iya buat subscriber saya saya juga banyak teman-teman di Malaysia ini nah ini teman-teman Pakcik Pakcik ini hypercross yang terlaris Pakcik Nah kalau di Indonesia nanti kalau saya minta komentarnya kalau di Malaysia ada enggak produk A75A hypercross hypercross nah jadi ini penjelasan yang tadi Nah kalau zaman tahun 2013-14-15 itu kalau handphone RAM 2GB kalau untuk brand yang ternamanya seperti Samsung ini ini harganya di lima juta rupiah teman-teman jadi solusinya kalau kita pinggirkan ini nanti ada juga saya review nih ini salah satu handphone Samsung terlaris Note 2 Samsung Note 2 ini belum nanti teman-teman nanti launchingnya belum nih bersambung terus jadi teman-teman harus stay tune terus nah ini Note 2 ini salah satu handphone terlaris juga terbandel terlaris dari Samsung dulu harganya lima juta layarnya sudah amoled Nah sekarang kita bahas yang hypercross dulu Nah kita kepinggirkan teman-teman Hai itu tadi baterainya karena susah baterai ini saya itu pakai baterai yang bawaan dari handphone Lenovo dober power teman-teman jadi teman-teman kalau punya handphone yang susah baterainya bisa dicarikan dengan merek yang lain nah merek yang lain seperti saya tadi merek yang lain dan nanti bentar saya ajarin saya buka apa lagi Hai biar teman-teman siapa tahu dirumah ada yang handphonenya hai 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 nah kalau teman-teman ada handphone yang soalnya kalau jenis-jenis ever cross apalagi sudah di tahun 2021 ini sangat susah mencari baterainya teman-teman kalau ada pun kadang-kadang baterai baru itu bisa gembung duluan Hai Nah jadi ini memakaikan baterai Lenovo jadi plus minusnya ada disini nah jadi teman-teman bisa lihat plusnya dimana nih plusnya disini minnya disini jadi cari baterai dan ditancapkan nah disamakan nanti kalau ada yang kurang pas disininya dikerup jadi seperti itu teman-teman Hai nah jadi ini bawaan Lenovo dipasangkan di upper cross nah perkos nah ini handphone kalau teman-teman mau tahu ini handphone produk ever cross yang terlaris di jamannya nah karena ini desainnya sudah lumayan lumayan bagus teman-teman elegan tidak kalian tidak kelihatan seperti handphone murah kebanyakan kalau orang zaman dulu itu lihat desainnya nah biarpun mereknya biarpun mereknya biasa kalau desainnya seperti handphone-handphone mahal kan nah ini lebih elegan ini sudah dilengkapi dengan RAM 2giga teman-teman cukup besar kalau zaman dulu jangan lupa aku Terima kasih.